Kisah Sinaga Langit Jilid 22 Guru hamba seorang pertapa kelana yang bernama Tiong Li Chin Jin yang mulia, jawab Tian Leong. Kaisar membelalakan kedua matanya. Tiong Li Chin Jin, kami pernah mendengar nama besarnya. Bukankah dia yang dijuluki Yok Sian benar, yang mulia ah, pantas engkau yang masih begini muda berkepandaian tinggi dan berwatak bijaksana, so Tian Leong. Kiranya engkau murid dewa obat itu. Dan bagaimana dengan engkau, Sia Pek Hang? Apakah engkau juga murid dewa obat? Guru hamba adalah Paman Sia, yang mulia, Paman Sia. Siapa dia? Paman Sia adalah orang yang telah membebaskan hamba berdua dari kamar tahanan dan menyelamatkan hamba dari serangan panah penjahat dan yang menyuruh hamba berdua cepat menyelamatkan paduka dari ancaman bahaya, kata Pek Hang dengan lantang dan dia menengok kepada Tian Leong dengan pandang macam menantang. Hei, bagaimana ini? Bukankah tadi so Tian Leong mengatakan bahwa yang menolong kalian adalah gurunya, yaitu Tiong Li Chin Jin. Sekarang engkau mengatakan bahwa yang menolong kalian adalah Paman Sia, Guru Sia Pek Hang Ampun, yang mulia, hamba berdua tidak berbohong kata Tian Leong cepat-cepat. Sesungguhnya, ketika suhu Tiong Li Chin Jin menurunkan ilmu kepada Sia Pek Hang, beliau memakai nama Paman Sia, Ampun, Sri Baginda yang mulia. Keterangan so Tian Leong itu kurang tepat dan terbalik. Yang benar, ketika Paman Sia mengejarkan ilmu kepada so Tian Leong, beliau memakai nama Tiong Li Chin Jin kata Sia Pek Hang dan kembali ia mengerling kepada Tian Leong dengan sinar matu menantang dan tidak mau kalah mendengar ucapan dua orang muda itu dan melihat betapa mereka saling berpandangan dengan sinar matu, tidak mau kalah, membuat Kaisar tertawa bergelak. Hahaha, kalian ini dua orang muda yang lucu. Ingin sekali kami melihat bagaimana sikap guru kalian itu kalau mendengar dirinya diperebutkan dengan dua nama, Hahaha, dalam kesempatan itu, Kaisar tampak gembira dan dia menyuruh dua orang muda itu tinggal di kamar-kamar tamu dan menjadi tamu istana sambil menanti datangnya saat persidangan dan menanti panggilan. Ketika so Tian Leong dan Sia Pek Hang mohon agar mereka diperkenankan membawa senjata mereka yang kemarin dulu ditinggalkan dan disimpan di rumah Panglima Kue E, Kaisar segera mengizinkan. Setelah pertemuan itu selesai, Kue E Chiang Kun pulang dan tak lama kemudian dia mengutus pengawalnya menyerahkan pedang Tian Leong Kiam dan pedang bengkok kepada Tian Leong dan Pek Hang, Panglima Kue E Gi dan para Panglima lain yang setia kepada Kaisar dan yang menentang Perdana Menteri Chin Kui diam-diam telah mempersiapkan pasukan yang kuat untuk melindungi istana kalau-kalau Chin Kui dan sekutunya mengadakan pemberontakan dengan menggunakan pasukan dari para Panglima yang bersekutu dengannya. Hari dan saat yang ditunggu-tunggu oleh kedua pihak yang bersengketa itu akhirnya tiba. Kaisar Song Kau Tsu memerintahkan mereka yang bersengketa menghadap di persidangan. Tidak seperti biasa, sekali ini ketika Perdana Menteri Chin Kui mohon menghadap sebelum persidangan dimulai, Kaisar tidak mau menerimanya dan memerintahkan agar Chin Kui langsung menghadap di ruang persidangan seperti para pejabat tinggi lainnya. Hal ini tentu saja membuat Chin Kui curiga dan merupakan tanda bahaya baginya. Maka dia pun menghubungi sekutunya untuk bersiap-siaga melaksanakan rencana mereka kalau-kalau dia kalah dalam persidangan itu. Semua pejabat tinggi sudah berkumpul di ruangan persidangan dan ketika Kaisar muncul, semua orang memberi hormat seperti biasa. Dengan sendirinya kedua pihak berikut sekutu mereka sudah mengambil tempat yang berpisah, Kue E. Chiang Kun dan sekutunya berada di bagian kanan sedangkan Chin Kui dan sekutunya berada di bagian kiri ruangan itu. Kaisar membuka persidangan itu dengan mempersilahkan Kue E. Chiang Kun yang bertindak sebagai penuduh untuk bicara. Kue E. Chiang Kun tetap dengan tuduhan semula, yaitu menuduh Perdana Menteri Chin Kui bersekutu dengan para pemberontak di Kerajaan Kin untuk menggulingkan Kaisar Kin dengan pamrih agar kelak Kaisar yang baru Kerajaan Kin akan membantunya menggulingkan pemerintah Kerajaan Sang. Apalah yang hamba laporkan ini bukan merupakan tuduhan kosong, Sri Baginda yang mulia. Jelas bahwa Perdana Menteri Chin Kui mengirim wakilnya yang bernama Chia Song untuk bersekongkol dengan Pangeran Hyukit Bong untuk mengadakan pemberontakan di Kerajaan Kin. Setelah diberi kesempatan, Perdana Menteri Chin Kui kukuh membantah dengan sikap angkuh. Semua itu fitnah belaka, yang mulia. Hamba selalu setia kepada paduka, siap mengorbankan nyawa demi paduka dan Kerajaan Sang. Bagaimana mungkin hamba berhianat? Siapa itu Chia Song? Hamba tidak mengenalnya. Kalau memang benar hamba mengirim orang bernama Chia Song ke utara, silakan paduka memanggil orang itu untuk menjadi saksi. Panglima Kue dan kawan-kawannya ini berani melempar fitnah kepada hamba, hal itu berarti hendak mengadu domba dan jelas mereka hendak memerontak terhadap paduka. Pada saat itu, seorang pengawal memasuki ruangan dan setelah memberi hormat kepada Kaisar, dia melaporkan bahwa telah datang seorang utusan dari Kaisar Kin yang memohon untuk menghadap Kaisar. Sebetulnya utusan ini adalah pangeran Kuang, adik tiri Kaisar Kin dan kedatangannya sudah kemarin. Akan tetapi telah diatur oleh Kaisar sendiri agar utusan itu menghadap pada saat persedangan itu. Bawa dia masuk perintah Kaisar kepada pengawal. Tak lama kemudian, pangeran Kuang sudah memberi hormat di depan Kaisar, memperkenalkan diri sebagai utusan Kaisar Kin dan menyerahkan segulung surat. Surat diterima dan dibaca sendiri oleh Kaisar. Kemudian Kaisar menyerahkan gulungan surat itu kepada seorang Taikam yang melayaninya dalam urusan surat menyurat dan memerintahkan Taikam itu untuk membacanya kuat-kuat agar semua orang mendengarnya. Dengan suara lantang Taikam itu membacakan surat dari Kaisar Kin. Surat itu jelas menyatakan bahwa Perdana Menteri Chin Kui telah bersekongkol dengan pemberontak di Kerajaan Kin dengan mengirim seorang utusan bernama Chia Song. Dikatakan bahwa menurut pengakuan para pemberontak, Perdana Menteri Chin Kui bersekongkol dengan para pemberontak dengan Amrih. Kalau pemberontakan itu berhasil, kelak para pemberontak akan membantu Perdana Menteri Chin Kui merampas tahta Kerajaan Sang. Suasana menjadi sunyi sekali ketika Taikam yang bersuara lantang itu membacakan surat itu sampai habis. Kaisar Song Kaut Su lalu memandang kepada Chin Kui. Perdana Menteri Chin Kui, bagaimana tanggapanmu dengan surat dari Kaisar Kin ini Seri Baginda Yang Mulia? Semua ini adalah fitnah yang sudah direncanakan lebih dulu oleh Panglima Kui dan sekutunya. Jelaslah bahwa justru Panglima Kui yang bersekongkol dengan Kerajaan Kin untuk menjatuhkan hamba sehingga Panglima Kui dan Kaisar Kin kini mengeroyok hamba dengan fitnah keji. Hamba dituduh bersekutu dengan pemberontak di Kerajaan Kin. Tidak masuk akal dan fitnah belaka. Mengapa hamba harus membantu pemberontakan di sana? Apa untungnya bagi hamba? Mereka melempar fitnah keji bahwa hamba mengutus wakil yang bernama Chia Song ke utara. Apa buktinya? Kenapa tidak ditangkap saja itu Chia Song dan diseret ke sini agar dia dapat menceritakan hal yang sebenarnya? Hamba tidak mengenalnya. Selama ini hamba selalu setia dan tidak pernah berbohong kepada paduka, Seri Baginda. Hamba berani bersumpah bahwa hamba tetap setia dan jujur. Mereka sengaja menjatuhkan fitnah setelah Kin kui selesai bicara, Kaisar menoleh kepada Panglima Kue. Kue Ciyangkun, sekarang giliranmu untuk memberi tanggapan, Seri Baginda yang mulia, pembelaan diri Perdana Menteri Kin kui itu hanya dibuat-buat. Telah terbukti nyata bahwa dia adalah seorang penghianat yang berhati palsu, pada lahirnya bersikap baik dan setia kepada paduka, akan tetapi dalam batinnya dia seorang penghianat besar. Hal ini telah dibuktikan dengan peristiwa yang terjadi beberapa hari yang lalu, terjadi di dalam istana. Perdana Menteri yang hianat ini telah mengirim orang-orang untuk membunuh Sotian Leong dan Sia Pek Hang, juga mengirim pembunuh yang nyaris dapat membunuh Seri Baginda Kaisar. Semua orang yang mendengar tuduhan ini menjadi terkejut dan terbelalak. Tentu saja Kaisar tidak terkejut karena sudah mengetahui akan peristiwa yang memang dirahasiakan itu. Penasaran Cin kui berteriak. Seri Baginda yang mulia, apakah paduka dapat menerima dan mendiamkan saja fitnah-fitnah keji dan jahat yang mereka lontarkan kepada hamba? Hamba menolak semua tuduhan itu karena hamba tidak merasa melakukannya. Apa buktinya, siapa saksinya untuk membenarkan semua fitnah keji itu? Orang Sikwe, berani benar engkau menyebar kebohongan keji di depan Seri Baginda yang mulia Cin kui tidak merasa kalah karena dia merasa yakin bahwa orang-orang yang bertugas membunuh akan tetapi telah gagal itu telah mati semua, kecuali Chia Song yang dapat meloloskan diri dan sekarang telah pergi entah kemana. Karena yakin bahwa tidak mungkin ada bukti dan saksinya, maka Cin kui merasa tenang dan menantang para penuduhnya. Kui E. Chiang Kun berkata kepada Kaisar, ampun, Seri Baginda yang mulia. Mohon perkenan paduka agar hamba dapat mendatangkan Sotian Leong dan Sia Pek Hang sebagai saksi, Kaisar mengangguk dan Panglima Kui E. lalu memberi isyarat kepada pengawal. Pengawal mengiringkan Sotian Leong dan Sia Pek Hang memasuki ruangan dan kedua orang muda itu segera menghadap Kaisar dan memberi hormat. Pangeran Kuang memandang dengan matel, terbelalak kepada Sia Pek Hang dan tanpa disadari dia berseru dengan girang. Putri Moguhai, Pek Hang Nyo Chu yang memakai nama Sia Pek Hang dan nama aslinya adalah Putri Moguhai itu tersenyum. Paman Pangeran Kuang katanya. Kaisar Song Kaut Sum memandang heran. Apa artinya ini tanyanya kepada Pangeran Kuang? Maafkan hamba, Seri Baginda. Gadis ini adalah keponakan hamba. Ia adalah Putri Moguhai, Putri Seri Baginda Kaisar Kerajaan Kin, ahaha. Putri Moguhai, kenapa engkau menggunakan nama Sia Pek Hang dan tidak berterus terang kepada kami bahwa engkau Putri Kaisar Kin? Ampun, Seri Baginda. Ceritanya agak panjang, kata Pek Hang Nyo Chu sambil tersenyum manis kepada Kaisar. Seri Baginda, sekarang jelas sudah. Soutian Leong ini datang bersama Putri Kaisar Kin, apalagi maksudnya kalau bukan hendak bersekongkol dengan Kerajaan Kin untuk menjatuhkan paduka. Mereka sudah mengatur semuanya. Mula-mula menyerang hamba, untuk kemudian menjatuhkan paduka dan merampas tahta teriak Chin Kui yang merasa mendapat kemenangan. Kaisar mengangkat kedua tangan, memberi isyarat agar mereka semua diam dan tidak ribut. Setelah suasana menjadi tenang, Kaisar menoleh kepada Panglima Kue E. Kue E. Ciyang Kun, coba jelaskan dan ceritakan tentang laporanmu mengenai usaha pembunuhan di istana tadi Panglima Kue E. Dengan suara lantang, Seri Baginda, yang lebih mengetahui dan mengalami sendiri peristiwa itu adalah Soutian Leong dan, Eh, Putri Moguhai ini, maka hamba rasa seyogianya mereka yang menceritakan terjadinya peristiwa itu sebenarnya. Teg Erhang Niyochu tersenyum mendengar ini. Kaisar mengangguk-angguk dan berkata kepada Putri itu. Putri Moguhai, sekarang ceritakanlah semuanya. Mengapa engkau terlibat dalam urusan ini dan apa yang telah terjadi beberapa malam yang lalu di dalam istana, Teg Erhang Niyochu memberi hormat kepada Kaisar. Hamba siap, Seri Baginda dan biarlah semua orang, terutama Chin Kue si pengkhianat itu, mendengarkan baik-baik suaranya lantang dan jelas biarpun kata-katanya berdialek utara. Seperti telah dilaporkan dalam persidangan yang lalu, di kerajaan Kin kami terjadi pemberontakan dan di sana muncul orang yang bernama Chia Song yang menjadi utusan Shin Kuei untuk berhubungan dengan pemberontak dan membantu usaha pemberontakan itu. Saya, dibantu Soutian Leong berhasil menghubungi paman pangeran Kuang yang mengerahkan pasukan dan menghancurkan pemberontak. Sayang Chia Song dapat meloloskan diri. Mengingat akan bantuan Soutian Leong kepada kerajaan kami, juga karena ingin menentang Chin Kuei yang telah membantu pemberontakan di utara, saya mengambil keputusan untuk membantu Soutian Leong. Karena itulah maka saya ikut dengan diadatang kelinan ini, bohong. Kami tidak mencampuri urusan pemberontakan di kerajaan Kin teriak Chin Kuei. Diam bentak kaisar yang marah melihat Chin Kuei yang berulang kali bersikap lancang. Lanjutkan, Putri Mogu Hai, sampai di sini kami dikejar-kejar anak buah Chin Kuei dan kami bertebu paman Hansi Tiong dan istrinya, lalu kami berempat bersembunyi di rumah paman Panglima Kuei. Setelah berunding, kami memutuskan untuk menghadap Sri Baginda yang mulia untuk membongkar pengkhianatan, kecurangan dan kejahatan Chin Kuei. Beberapa malam yang lalu, Chia Song dan empat orang anak buahnya memasuki penjara dan membunuh lima orang penjaga lalu menyerang kami berdua dengan anak panah beracun yang dihujankan ke arah kami dari luar pintu kamar tahanan. Untung muncul paman Sia Yee, sampai di sini Pet Hang Nyo Chu mengerling ke arah Tian Leong yang mengerutkan alisnya akan tetapi pemuda itu diam saja. Untung muncul paman Sia Yee yang merobohkan dan menotok empat pamanah itu. Sayang kembali Chia Song dapat meloloskan diri. Manusia iblis yang licik itu memang lihai. Kami mendapat petunjuk dari paman Sia Yee, guruku, untuk menyelamatkan Sri Baginda yang terancam bahaya. Setelah kami berdua tiba di ruangan dalam, kami melihat tiga orang datuk sesat, yaitu Hwa Hwa Chin Jin dan kedua orang Siang Moko, mengamuk dan hendak membunuh Sri Baginda. Para prajurit pengawal sudah banyak yang tewas dan mereka terdersak, Sri Baginda terancam. Kami berdua lalu melawan tiga orang itu dan berhasil merobohkan mereka. Ketika kami hendak menawan Hwa Hwa Chin Jin, dia membunuh diri. Tiga orang itu adalah orang-orangnya Chin Kui yang tadinya mengejar-ngejar kami berempat sebelum kami bersembunyi di rumah Panglima Kue. Kami lalu kembali ke penjara untuk menangkap empat orang pemanah yang tadinya ditotok oleh guruku. Akan tetapi ternyata mereka telah tewas, tentu terbunuh oleh orangnya Chin Kui agar mereka tidak dapat mengaku dan membocorkan rahasia bahwa Chin Kui yang mendalangi semua usaha pembunuhan itu. Hem, Chin Kui iblis tua yang hianat, hayo sangkal kalau kamu bisa kata Putri Moguhai kepada Perdana Menteri Chin Kui. Sri Baginda, semua yang diceritakan itu isapan jempol belaka. Andai kata benar ada pembunuh di istana, jelas itu bukan hamba yang mendalanginya. Mungkin buatan mereka saja untuk menjatuhkan hamba. Mana bukti dan saksinya? Hamba menyangkal semua itu. Hamba tidak tahu menahu dengan usaha pembunuhan itu. Kini Kaisar Song Kaut Su sudah tidak sabar lagi mendengar bantahan dan penyangkalan Chin Kui yang sudah jelas bersalah itu. Dia lalu bertepuk tangan tiga kali dan berseru kepada pengawal. Bawa masuk saksi terakhir itu semua orang menengok ke arah pintu memandang dua orang prajurit pengawal yang membawa masuk seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun, bertubuh tinggi kurus dan kedua lengan orang itu dibelenggu ke belakang tubuhnya. Orang itu didorong dan jatuh berlutut di depan Sri Baginda Kaisar. Melihat masuknya orang ini sebagai saksi, Perdana Menteri Chin Kui terbelalak dan mukanya seketika berubah pucat. Sama sekali dia tidak menyangka bahwa jagoan yang diutus membunuh para petugas pembunuhan itu kalau mereka gagal, ternyata tertawan. Dia mengira bahwa orang ini juga sudah tewas ketika tidak datang melapor karena tidak ada berita dari para macematanya di istana bahwa orang itu tertawan. Siapa namamu bentak kaisar? Nama hamba Luiki, Sri Baginda Yang Mulia, kata orang tinggi kurus itu. Nah, ceritakan semua yang kau alami di istana, ceritakan sejujurnya dan jangan takut kepada ancaman siapapun juga. Pengakuanmu yang sejujurnya akan meringankan hukumanmu, sebaliknya kalau engkau berbohong, hukumanmu akan semakin berat. Ampunkan hamba, Sri Baginda Yang Mulia. Pada malam hari itu, hamba mendapat tugas untuk mengawasi mereka yang melakukan tugas pembunuhan atas diri dua orang tawanan, yaitu Soutian Leong dan Sia Pek Hang. Tugas hamba adalah membunuh mereka kalau usaha pembunuhan itu gagal. Hamba diselundupkan sebagai pengawal istana dan hamba dapat mengawasi lima orang pembunuh itu dengan mudah. Ternyata mereka gagal membunuh dua orang tawanan yang ditotok roboh oleh seorang kakek yang sakti. Ketika ditinggalkan, hamba melaksanakan tugas hamba membunuh empat orang pemanah akan tetapi petugas utama yang bernama Sia Song telah lolos. Hamba tidak mungkin membunuhnya karena ilmu kepandainya jauh lebih tinggi dari kemampuan hamba. Setelah melakukan pembunuhan terhadap empat orang itu, sebelum hamba dapat melarikan diri, hamba roboh oleh kakek sakti itu sehingga hamba tertawan. Demikianlah, Sri Baginda, keterangan hamba yang sejujurnya dan hamba berani bersumpah bahwa semua keterangan hamba itu benar dan tidak bohong. Hem, engkau melupakan satu hal yang terpenting, Lewiki. Engkau lupa menyebutkan, siapa yang mengutus engkau, siapa yang menjadi dalam semua rencana pembunuhan itu? Siapa yang menyuruh tiga orang datuk itu mencoba untuk membunuh kami? Lewiki menjadi pucat wajahnya. Lalu dia memandang ke arah Chin Kui dan berkata, suaranya gemetar namun cukup lantang dan jelas terdengar oleh semua yang hadir dalam ruangan persedangan itu. Yang menjadi dalang dan mengutus hamba semua adalah Perdana Menteri Chin Kui. Kini semua orang menoleh dan memandang kepada Perdana Menteri Chin Kui. Wajah Chin Kui berubah pucat dan dia maklum bahwa kini tidak ada gunanya lagi menyangkal. Akan tetapi tiba-tiba dia tertawa bergelak. Hahaha dia bangkit berdiri dan memandang ke sekeliling dengan gaya seorang kaisar yang berkuasa. Pasukan-pasukan pendukungku saat ini telah mengepung istana ini. Saya anjurkan Sri Baginda dan semua pambong peraja untuk menakluk dan menyerah agar kami tidak perlu menggunakan kekerasan dan membantai kalian semua. Hahaha semua orang terkejut karena pada saat itu mereka mendengar suara hiruk pikuk dan gaduh di luar istana, suara tambur dan genderang dipukul gencar menandakan bahwa di luar istana terdapat banyak pasukan. Akan tetapi Panglima Kue lalu memberi isyarat ke arah pintu dan tak lama kemudian para prajurit menggiring masuk belasan orang Panglima Pendukung Chin Kui yang sudah tertawan dengan kedua tangan terbelenggu. Kiranya Panglima Kue dan rekan-rekannya sudah lebih dulu mengadakan pembersihan dan menangkapi Panglima Sekutu Chin Kui sebelum mereka sempat bergerak dengan pemberontakan mereka. Chin Kui terbelalak ketika melihat belasan orang Panglima Pendukungnya menjatuhkan diri berlutut di depan Kaisar. Peristiwa ini terlalu hebat baginya, mengguncang hatinya dengan hebat, memporak-porandakan semua harapan dan cita-citanya dan dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang pecah dalam kepalanya. Perasaan kaget, kecewa, marah, dan takut bercampur menjadi satu teraduk dalam otaknya dan mengacaukan hatinya. Hahaha tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak sehingga mengejutkan semua orang yang memandang kepadanya dengan matel, terbelalak. Huhuhuhuhuhuh tiba-tiba tawanya yang bergelak itu berubah menjadi tangis terseduh-seduh. Semua orang menarik napas panjang. Perdana Menteri Chin Kui yang berambisi dan berhianak itu telah menjadi gila. Kaisar memerintahkan pengawal untuk menangkap Chin Kui. Bersama para Panglima yang telah menjadi tawanan, dia lalu dibawa ke penjara. Pada hari itu juga, Kaisar memerintahkan kepada Panglima Kui untuk melakukan pembersihan, menangkapi mereka yang tadinya menjadi sekutu Chin Kui. So Tian Leong dan Putri Moguhai kembali mendapat tawaran dari Kaisar untuk minta hadiah apa yang mereka sukai, akan tetapi kedua orang muda itu menolak dengan hormat. Setelah semua selesai, mereka berdua meninggalkan istana. Juga Han Si Tiong dan Liang Hang Yei meninggalkan istana. Suami istri ini berterima kasih sekali kepada So Tian Leong dan Pek Hang Niocu, dan mereka mengulang permintaan mereka kepada dua orang muda itu agar memberitahu kepada Han Bilang di mana mereka tinggal kalau kebetulan dapat berjumpa ke lengan gadis itu. Setelah itu, So Tian Leong dan Pek Hang Niocu berpisah dari suami istri yang akan kembali ke dusun Kiancung di dekat Telaga Barat. Mereka berdua keluar dari Kota Raja setelah berpamit dari Panglima Kui. Begitu tiba di luar pintu gerbang Kota Raja Linan, Tian Leong bertanya kepada Pek Hang Niocu, Niocu, sekarang engkau hendak pergi ke mana Pek Hang Niocu menatap wajah pemuda itu dan ia menghela nafas panjang. Berat rasa hatinya untuk berpisah dari pemuda ini. Akan tetapi ia seorang putri kaisar. Tidak mungkin kalau ia harus terus mengikuti Tian Leong yang tidak mempunyai tempat tinggal tertentu. Bahkan kemarin ketika pangeran Kuang, pamannya, mengajak ia pulang ke utara, ia menolak dan mengatakan bahwa ia akan pulang sendiri. Penolakan itu ia lakukan karena ia merasa berat untuk berpisah dari Tian Leong yang dianggapnya sebagai seorang sahabat yang baik sekali. Aku hendak pulang ke utara, katanya dengan ada suara datar. Dan engkau sendiri, hendak ke manakah, Tian Leong-Tian Leong termenung. Dia sendiri tidak tahu akan pergi ke mana. Tugas-tugas yang diberikan guunya kepadanya masih belum dapat dia selesaikan dengan sempurna. Memang, dia sudah berhasil membantu dan membela kerajaan Sang sehingga terbebas dari pengaruh Chin Kui yang berkhianat. Akan tetapi kitab-kitab yang harus diakembalikan kepada para pemiliknya, masih ada satu yang belum dapat diakembalikan, yaitu kitab Ngo Heng Lian Hoan Kun Hoat milik Kun Lun Pai yang dicuri gadis baju merah itu. Tugas utama sekarang adalah mencari gadis pencuri itu dan merampas kembali kitab untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Kun Lun Pai. Hei, kenapa engkau tidak menjawab pertanyaanku Pek Hang Ngo Choo berkata dengan suara keras. Tian Leong terkejut dan baru ingat bahwa gadis itu tadi mengajukan pertanyaan kepadanya. Apa? Oh iya, aku hendak melanjutkan perantauanku, Ngo Choo. Engkau tahu bahwa aku masih mempunyai sebuah tugas penting, yaitu mencari gadis pakaian merah yang telah mencuri kitab kuno yang harus kuserahkan kembali kepada Kun Lun Pai. Kalau aku belum dapat merampas kembali kitab itu dan mengembalikannya kepada Kun Lun Pai yang berhak, berarti tugas yang diberikan suhu kepada ku belum kulaksanakan dengan baik. Hem, gurumu itu agaknya tukang bagi-bagi kitab, ya? Engkau harus menyerahkan kitab ke Siaulim Pai, Butong Pai, dan Kun Lun Pai kata Pek Hang Ngo Choo berkelakar. Hem, dan juga membagikan sebagian kitabnya kepadamu, bukan Pek Hang Ngo Choo tersenyum akan tetapi matanya memandang wajah pemuda itu penuh selidik lalu bertanya dengan nada serius. Tian Leong, katakan sebenarnya, apakah betul bahwa Paman Sia yang menjadi sahabat ibuku dan juga yang memberi kitab-kitab dan hiasan rambut padaku ini adalah gurumu juga? Tian Leong Chin Jin betul tidaknya tentu saja aku tidak bisa memastikan karena aku belum pernah melihat Pamanmu itu. Akan tetapi, kita berdua sudah berhadapan dengan dia ketika dia membebaskan kita dari kamar tahanan. Dia itu benar-benar suhuku Tian Leong Chin Jin. Masa aku lupa kepada guruku sendiri yang telah mendidik aku selama 10 tahun. Dia itu benar-benar guruku, dan buktinya dia menolongku dan menyuruh aku menolong kaisar, hem, sama saja denganku kalau begitu. Walaupun baru satu kali aku melihat Paman Sia di taman itu ketika dia bercakap-cakap dengan ibuku, aku tidak pernah dapat melupakan wajahnya. Yang menolong kita di utara dulu dan di kamar tahanan istana itu jelas Paman Sia wah, kalau begitu tidak salah lagi. Aku tidak berbohong dan aku yakin engkau juga tidak berbohong. Kesimpulannya adalah bahwa Paman Sia itu adalah juga guruku, dan suhu Tian Leong Chin Jin itu juga Pamanmu, nah, itu baru adil namanya. Jadi kalau begitu, engkau pasti adalah suhengku, kakak seperguruanku, dan engkau sumoiku, adik seperguruanku mulai sekarang aku akan menyebutmu suheng dan aku akan menyebutmu sumoy suheng. Engkau hendak mencari pencuri kitab itu? Kemana engkau hendak mencarinya itulah yang menjengkelkan, sumoy? Aku tidak mengetahui siapa nama pencuri itu, hanya mengenal mukanya dan aku tidak tahu sama sekali di mana ia berada. Hem, kalau begitu, kemana engkau hendak mencarinya? Ah, aku ingat sekarang. Engkau pernah bercerita kepadaku bahwa ilmu silat gadis pencuri itu mempunyai dasar ilmu silat para pendekta lama di Tibet. Dan ia mencuri kitab itu ketika engkau berada di pegunungan Kunlunsan. Maka, menurut pendapatku, ia pasti tinggal di daerah barat, sekitar pegunungan Kunlunpai dan daerah Tibet. Kukira engkau harus mencarinya ke sana, suheng Tianlong mengangguk-angguk. Kurasa pendapatmu itu benar sekali. Baik, aku akan mencarinya di daerah barat itu, sumoy. Bagus, kalau begitu, aku akan pergi bersamamu, kata Pek Hang Niu Chu dengan suara pasti dan wajah berseri. Ahaha Tianlong memandang gadis itu dengan heran. Akan tetapi, bukankah engkau harus pulang ke utara, sumoy? Orang tuamu tentu akan menanti-nantimu. Pula, perjalananku mencari maling itu belum pasti berapa lamanya Pek Hang Niu Chu menatap wajah pemuda itu dengan pandang mata, tajam penuh selidik. Suheng, engkau merasa keberatan kalau aku ikut denganmu? Kalau keberatan katakan saja ditanya demikian itu, tentu saja Tianlong menjadi tersudut dan serba salah. Tentu saja hatinya tidak pernah merasa keberatan karena melakukan perjalanan dengan gadis yang baik budi, gagah perkasa dan menyenangkan ini membuat perjalanannya tidak membosankan, bahkan mengembirakan. Akan tetapi bagaimanapun juga, Pek Hang Niu Chu adalah seorang gadis, puteri kerajaan Kin pula. Tentu saja hal ini akan dipandang orang-orang sebagai hal yang tidak pantas. Hei, kenapa diam saja, Suheng? Kalau engkau merasa keberatan katakan saja sejujurnya Pek Hang Niu Chu membentak sehingga Tianlong terkejut dan sadar dari lamunannya. Eh, oh haha, tidak sama sekali, Sumoy. Aku senang melakukan perjalanan bersamamu. Akan tetapi engkau harus pulang dan ini pun merupakan perjalananku untuk pulang, hanya melalui daerah barat. Aku ingin membantumu menemukan maling itu, Suheng. Dari daerah itu kita dapat menemui Paman Kuang yang dentengnya berada di sana dan kita minta bantuannya agar dia mengerahkan para penyelidik untuk disebar dan mencari gadis pakaian serba merah yang telah mencuri kitabmu itu. Persoalannya sekarang hanya, engkau memutuskan boleh atau tidak aku melakukan perjalanan bersamamu. Kalau tidak boleh, sekarang juga kita berpisah dan aku kembali ke utara dan agaknya tidak mungkin kita akan saling bertemu lagi. Ah, tentu saja boleh sekali, Sumoy potong Tianlong. Kalau boleh, mari kita melanjutkan perjalanan kita. Menuju ke Kunlunsan dan Tibet suara Pek Hang Nyo Chu seperti bersorak dan wajahnya berseri, matanya bersinar-sinar, mulutnya tersenyum sehingga Tianlong terpesona karena gadis itu tampak cantik jelita sekali. Setelah berkata demikian, Pek Hang Nyo Chu melarikan kudanya dengan cepat. Tianlong juga cepat mengejar dan dua ekor kuda pemberian Kue E. Chiang Kun itu, kuda-kuda yang tinggi besar dan kuat, kini seperti berlumba berlari cepat menuju ke barat laut. Setelah melakukan perjalanan berkuda selama beberapa pekan, pada suatu pagi yang cerah Tianlong dan Pek Hang Nyo Chu tiba di kaki pegunungan di Provinsi Shansi. Di bawah sinar matahari pagi yang cerah mereka menjalankan kuda mereka perlahan-lahan sambil menikmati pemandangan alam yang indah di daerah pegunungan itu. Ketika mereka tiba di lareng bukit di pegunungan Chinlingsan itu, Pek Hang Nyo Chu menahan kudanya dan memandang ke bawah di mana terbentang pemandangan alam yang amat indahnya. Sinar matahari yang putih kekuningan itu memandikan permukaan bumi di bawah sana. Tianlong juga menghentikan kudanya berdampingan dengan Pek Hang Nyo Chu dan melihat wajah gadis itu berseri, matanya berbinar dan mulutnya tersenyum, tampak terpesona dan berbahagia. Dia juga memandang ke arah yang dipandang Pek Hang Nyo Chu. Akah, gadis itu menarik napas panjang setelah tadi seolah ia menahan napasnya saking kagum menyaksikan pemandangan indah itu. Alangkah indahnya, bukan main, sungguh luar biasa, Su Heng, lihat itu air danau kecil berkilauan, puncak pepohonan seperti berhiaskan emas, gundukan bukit-bukit itu, ah, semuanya seolah tersenyum, begitu hidup, Tianlong tersenyum. Sumoy, tahukah engkau di mana sesungguhnya keindahan itu terdapat eh? Di bawah sana itu, pemandangan alam ini, sinar matahari, lihat burung-burung kecil berterbangan, ah, semua inilah tempat keindahan bukan, Sumoy? Keindahan itu terdapat di dalam hatimu hem, bagaimana maksudmu, Su Heng begini, Sumoy? Kalau hati sedang tentera bahagia, tidak terganggu perasaan nafsu apapun, maka segala sesuatu tampak indah bukan main. Bahkan di waktu hujan atau dalam keadaan apa dan bagaimanapun, akan tampak indah karena segala sesuatu memiliki sifat dan ciri yang khas. Keindahan itu pencerminan kebahagiaan. Kalau hatimu berbahagia, maka apapun akan tampak indah. Sebaliknya, kalau hati tidak tentera bahagia, terganggu lah nafsu yang menimbulkan kecewa, marah, benci, dengki, iri, khawatir, takut, bingung, sedih dan sebagainya. Apapun yang kita hadapi akan tampak jelek dan sama sekali tidak menyenangkan Teh Hang Nyo Chu tertegun, berpikir, merenungkan ucapan Tian Leong, kemudian berkata, Hem, aku mulai dapat mengerti apa yang kau maksudkan, Su Heng. Akan tetapi berilah contoh agar jelas kalau hati kita tentera bahagia, segala tampak indah, hujan atau panas, siang atau malam, apa saja, tampak indah karena keadaan tentera bahagia itu mendatangkan kasih. Kalau hati kita sedang tentera bahagia, semua orang, siapa saja, akan tampak seperti sahabat yang menyenangkan. Sebaliknya kalau hati diusik nafsu menimbulkan segala macam perasaan tadi, hujan maupun panas tampak mengganggu, siang maupun malam menjengkelkan dan kalau bertemu orang, siapa saja, tampak menjengkelkan seperti musuh. Kalau hati kita tentera bahagia, ada seekor kucing mendekat, kita ingin membelainya dengan hati sayang, sebaliknya kalau kita kehilangan tentera bahagia, ada kucing mendekat, kita ingin menendannya dengan benci, pek hang Nyo Chu tersenyum. Wah, sekarang aku dapat merasakan kebenaran kata-katamu itu, Su Heng. Akan tetapi, bagaimana caranya agar hati kita selalu tentera bahagia agar segala sesuatu tampak indah menyenangkan? Tidak ada caranya, Sumoy. Kita hanya membuka hati sanubari dan mohon kepada Tian, Tuhan, untuk bersemayam dalam hati kita. Kalau sudah begitu, dalam keadaan apapun juga, sehat atau sakit, untung atau rugi, hati kita akan selalu tentera bahagia. Wah, mungkinkah itu, Su Heng? Dalam keadaan sakit dan tertimpa malapetaka, bagaimana kita dapat merasa tentera bahagia gadis itu membantah? Kenapa tidak dapat, Sumoy? Kebahagiaan bukanlah kesenangan badan dan pikiran. Dalam keadaan apapun juga, kita akan merasa tentera bahagia karena kita yakin bahwa Tian beserta kita, kesengsaraan badan tidak akan memengaruhi batin yang sudah menyerah sebulatnya berdasarkan iman kepadanya, hebat. Dari mana engkau mendapatkan pengertian seperti itu, Su Heng Su Hu Tiong Li Chin Jin banyak memberi petunjuk, akan tetapi hanya kekuasaan Tian yang membimbing sehingga kita dapat mengerti. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar bagi Tian. Di dalam tangannya, kita akan selalu merasa tentera bahagia, dalam keadaan apa dan bagaimanapun juga, wah, sungguh engkau beruntung dapat menjadi murid Paman Sia dan langsung mendapatkan petunjuk darinya. Kalau begitu, sekarang engkau adalah seorang yang selalu merasa tentera bahagia, Su Heng Tian Liong tersenyum dan menghela nafas panjang. Sumoy, kita adalah manusia, makhluk yang bergelimang dosa. Tian selamanya tak pernah meninggalkan kita sedetikpun. Kekuasaannya bekerja juga dalam diri kita. Sebentar saja kekuasaannya meninggalkan kita dan tidak bekerja, kita akan mati. Kita manusia lemah dan aku juga seorang manusia, Sumoy dengan segala kelemahanku pula. Bukan Tian yang menjauhkan diri dari kita, melainkan kita yang menjauhkan diri dari Tian kalau kita terseret oleh nafsu-nafsu yang menguasai diri kita lahir batin. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, Sumoy. Yang maha sempurna hanya Tian. Segala ciptaannya pada semula adalah sempurna, namun kesempurnaan itu dicemari oleh dosa kita manusia sendiri. Kita harus belajar, Sumoy, belajar dan mengajar diri sendiri agar selalu mendekatkan diri dengan penyerahan yang tulus ikhlas kepada Tuhan yang maha kasih dan maha kuasa. Mereka turun dari atas punggung kuda dan membiarkan kuda mereka makan rumput yang hijau segar. Tempat mereka berhenti itu merupakan padang rumput yang cukup luas dan landai. Mereka ingin menikmati keindahan itu lebih lama lagi dan mereka duduk di atas batu gunung. Tiba-tiba Pek Hang Nyo Chu berseru, Hei, itu ada banyak orang mendaki ke sini. Su Heng Tian Liong memandang ke arah itu dan benar saja, dia melihat belasan orang mendaki lareng bukit itu ke arah mereka. Dan melihat betapa mereka itu berlari cepat mendaki bukit, dapat diketahui bahwa mereka bukan orang-orang biasa, melainkan orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Setelah rombongan itu tiba cukup dekat sehingga wajah mereka tampak jelas, Tian Liong bangkit berdiri dan berseru, Hei, mereka adalah orang-orang Syao Lim Pai dan Kun Lun Pe Pe Hang Nyo Chu juga bangkit dan berseru, dan itu adalah si Jae Han Nam Chia Song dan dua orang gadis Kun Lun Pai tak tahu malu itu Tian Liong mengerutkan alisnya. Dia mengenal Hui In Sianko dan Biao Win Su Tai, juga Kim Lan dan Aiyin di antara para tokoh Kun Lun Pai dan dengan kaget dia mengenal Hui Sian Hwa Sio, Chu Sian Hwa Sio, dan juga Chia Song di antara para tokoh Syao Lim Pai. Jumlah para tokoh Kun Lun Pai ada sembilan orang dan para tokoh Syao Lim Pai ada enam orang. Hem, ada apa lagi ini, pikirnya. Melihat sikap orang-orang itu, Pek Hang Nyo Chu berbisik kepada Tian Liong. Hati-hati, Su Heng, agaknya si Jae Han Nam Chia Song membuatulah lagi setelah tiba di depan Tian Liong dan Pek Hang Nyo Chu, Ketua Syao Lim Pai Hui Sian Hwa Sio, Wakil Ketua Syao Lim Pai Chu Sian Hwa Sio berdiri dengan alis berkerut di depan kedua orang muda itu sedangkan di samping pimpinan Syao Lim Pai ini berdiri pula Hui In Sianko dan Biao Win Su Tai yang dari wajahnya dapat diketahui bahwa mereka marah sekali. Chia Song berdiri di belakang pimpinan Syao Lim Pai sedangkan Kim Lan dan Aya In berdiri di belakang guru mereka. Delapan orang tokoh lain sudah mengambil posisi mengepung Tian Liong dan Pek Hang Nyo Chu. Karena dia sudah diaku sebagai murid Syao Lim Pai oleh Hui Sian Hwa Sio ketua Syao Lim Pai, maka Tian Iyong mengangkat kedua tangan di depan dada sambil membungkuk kepada kakek itu. Su Hu, katanya dengan hormat. Tidak perlu engkau menyebut Su Hu kepada Su Heng Bentak Chu Sian Hwa Sio. Engkau tidak pantas menjadi murid Syao Lim Pai dan mulai saat ini engkau bukan murid, melainkan musuh Syao Lim Pai, Jisuh Hu, guru kedua, harap jelaskan apa kesalahan Teo Chu, murid. Maka pimpinan Syao Lim Pai begini marah kepada Teo Chu tanya Tian Leong, sikapnya masih tenang karena dia tidak merasa melakukan kesalahan apapun terhadap Syao Lim Pai. Engkau masih ada muka untuk bertanya apa kesalahanmu. Jangan pura-pura tidak tahu, Syao Tian Leong. Engkau telah menjadi seorang pengkhianat. Engkau telah begitu rendah menjadi kaki tangan Kaisar Kin, kemudian engkau memerontak terhadap kerajaan Sang. Itu semua masih ditambah lagi dengan perbuatanmu yang keji terhadap Kun Lun Pai. Sebagai bekas murid Syao Lim Pai, dosamu tidak dapat diampuni. Engkau mencemarkan nama besar Syao Lim Pai, maka, kami datang sendiri untuk menghukumu kata Cu Sian Hwa Sio. Hem, Teo Chu siap menerima hukuman kalau memang Teo Chu melakukan kesalahan. Akan tetapi semua kabar yang Suhu terima itu hanyalah fitnah belaka, dan apapun yang Teo Chu lakukan terhadap Kun Lun Pai yang Suhu anggap perbuatan keji itu Tian Leong masih bersikap tenang dan ia menggeleng kepala terhadap Pek Hang Nyo Chu yang sudah mengerutkan alis dan mukanya merah, sinar matanya berapi-api karena marah. Keparat busuk kau tiba-tiba Biao Win Su Tai yang terkenal galak itu memaki sambil menudingkan telunjuknya ke arah buka Tian Leong. Engkau telah melakukan perbuatan keji terhadap dua orang muridku ini dan kau masih bertanya-tanya lagi seolah tidak berdosa sama sekali? Perbuatan yang terkutuk itu harus dihukum dan pini, aku, sendiri yang akan menghukumu Pek Hang Nyo Chu tidak mampu menahan kobaran api kemarahan dalam hatinya. Ia majus langkah, memandang kepada para pimpinan Xiao Lim Pai dan Kun Lun Pai, lalu membentak lantang dengan kata-kata tajam. Heh, kalian ini kakek-kakek Xiao Lim Pai dan nenek-nenek Kun Lun Pai? Hanya sebeginikah kesusilaan kalian sebagai para pimpinan dua perkumpulan yang terkenal besar itu? Kalian ini kakek-kakek dan nenek-nenek ceroboh dan bodoh seperti anak-anak yang mudah dihasut begitu saja, juga sama sekali tidak mempunyai keadilan sehingga menuduh berdasarkan fitnah tanpa menyelidiki terlebih dulu. Kalian tidak pantas menjadi pimpinan partai-partai perselatan besar tentu saja para pimpinan Xiao Lim Pai dan Kun Lun Pai terkejut dan marah sekali mendengar kata-kata yang keras dan tajam menusuk perasaan itu. Suhu, perempuan itu adalah Putri Kaisar Kin, bisik Xia Song kepada dua orang gurunya. Oh, jadi engkau ini Putri Kaisar Kin, nona tanya Cu Sian Hwasio. Pantas saja Soe Tian Leong mau menjadi pengkhianat bangsa. Kiranya tergilah-gilah oleh kecantikanmu, tutup mulutmu kakek jahat. Aku Putri Moguhai atau Pek Hang Niocu tidak sudi menerima pengkhinaan dari seorang Hwasio tua yang berpura-pura alim seperti kamu Sumoitian Leong mencegah dan menyentuh lengan kiri gadis itu, akan tetapi Pek Hang Niocu mengibaskan lengannya dan tetap menghadapi Cu Sian Hwasio dengan marah. Cu Sian Hwasio berdiri dalam jarak dua meter dari Pek Hang Niocu. Tentu saja dia juga marah mendengar romongan gadis itu. Kau anak perempuan jahat katanya dan tangan kirinya dijulurkan ke depan. Lengan itu mulur seperti karat dan tahu-tahu sudah dekat sekali, hendak menotok leher Pek Hang Niocu. Gadis ini terkejut melihat lengan yang bisa mulur itu. Akan tetapi ia tidak gentar dan menangkis tangan itu sambil mengerahkan tenaga sakti pada tangannya yang menangkis. Wu-u-ut, plak dua tangan bertemu dan dengan kaget Cu Sian Hwasio menarik kembali tangannya yang mulur. Dia terkejut bukan main karena tangkisan gadis itu kuat sekali dan dapat mengimbangi tenaganya. Sebelum dia bergerak lagi, Hui Sian Hwasio menegurnya. Sute, hentikan itu Cu Sian Hwasio menahan serangannya dan berdiri dengan alis berkerut. Omi Tohut, Nona Putri Moguhai, bagaimana kami dapat yakin bahwa engkau adalah Putri Kaisar Kintanya Hui Sian Hwasio, suaranya lembut. Watak Putri Moguhai adalah keras. Kalau ia dikasari, ia akan menjadi marah sekali, akan tetapi kalau orang bersikap imut kepadanya, ia menjadi lemas. Mendengar pertanyaan itu, ia mencabut pedang bengkoknya dari emas lalu berkata, suaranya juga lembut. Ini adalah pedang tanda kekuasaan yang diberikan Ayahanda Kaisar kepadaku. Setelah berkata demikian, ia menyimpan kembali pedang bengkoknya. Apakah lo suhu ini Hui Sian Hwasio ketua Siao Lim Pai? Ia pernah mendengar cerita Tian Leong tentang ketua ini. Benar, Nona Putri. Engkau keliru kalau menganggap kami tidak adil. Kami tidak akan menghukum seorang murid kami kalau tidak ada bukti dan saksi akan kesalahannya. Omi Tohut, kami akan menjadi orang-orang berdosa kalau kami menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Hem, jadilah suhu sekalian ini hendak menghukum Siao Tian Leong karena sudah mempunyai bukti dan saksi bahwa dia benar bersalah. Sumoy, jangan menentang suhu Hui Sian Hwasio Tian Leong mencegah Putri Moguhai. Putri Moguhai, ada hak apakah engkau ikut mencampuri urusan kami dengan seorang murid kami bentak cu Sian Hwasio penasaran? Moguhai atau Pek Hang Niocu menegakkan kepalanya dan membusungkan dadanya. Tentu saja aku mempunyai hak untuk membela dia, karena dia adalah Su Hengku. Su Heng Siao Tian Leong murid Tiong Li Chin Jin, aku pun murid seng dewa obat semua orang terkejut dan Cu Sian Hwasio sekarang tidak merasa heran bahwa tadi Putri Kaisar Kin itu kuat menolak serangannya. Omi Tohut, kiranya Nona Putri adalah murid Tiong Li Chin Jin. Nah, coba sekarang apa pembelaanmu terhadap Siao Tian Leong mengenai tuduhan-tuduhan tadi, kata Hui Sian Hwasio dengan sikap dan suaranya yang lembut. Nah, dengarlah kalian semua. Aku, Putri Moguhai adalah saksi hidup karena aku mengalami semua peristiwa yang dituduhkan itu bersama Su Heng Siao Tian Leong. Su Heng sama sekali bukan pengkhianat seperti yang dituduhkan. Ketika berada di utara, dia membantu aku untuk menentang dan menghancurkan persekutuan pemberontak yang hendak menggulingkan pemerintahan Ayahanda Kaisar. Kami berhasil menghancurkan pemberontak. Jadi, Su Heng Siao Tian Leong hanya membantu kerajaan Kin untuk menghancurkan pemberontak di sana. Apakah itu dapat diartikan bahwa dia mengkhianati kerajaan Sang? Selain itu, ada pula kenyataan yang tentu saja kalian belum mengetahui. Sekarang dengarkan baik-baik. Para pemberontak di kerajaan Kin itu bersekutu dengan Perdana Menteri Chin Kui. Kami berdua melihat dan bertemu sendiri dengan utusan Chin Kui yang dikirim ke utara untuk mendukung pemberontakan itu. Dan kalian mau tahu siapa utusan Perdana Menteri Chin Kui itu Putri Moguhai berhenti sebentar lalu telunjuk kirinya menuding ke arah muka Chia Song yang berdiri di belakang Hui Sian Hwasiu. Dialah orangnya, Chia Song yang jahat itu tentu saja semua orang terkejut, terutama sekali para pimpinan Xiao Lim Pai. Hui Sian Hwasiu sampai menoleh ke belakang, memandang Chia Song. Chia Song sudah memperhitungkan bahwa tentu Tian Leong dan Pek Hang Niu Chu ingin membela diri dengan membongkar rahasia dirinya. Dia sudah siap siaga untuk itu, maka kini dia menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Hui Sian Hwasiu. Suhu, ternyata Putri Kaisar Kin ini keji, licik dan jahat sekali. Ia memutar balikan fakta, bahkan berbalik melempar fitnah kepada Teo Chu. Tentu saja ia membela Tian Leong yang menjadi kekasihnya. Teo Chu menyerahkan kepada kebijaksanaan Suhu. Kalau Suhu lebih percaya omongan Putri Kaisar Kin dan hendak menghukum Teo Chu, Teo Chu pasrah dan menyerahkan nyawa Teo Chu. Sejak kecil Teo Chu menjadi murid Xiao Lim Pai, telah berhutang budi dan akan setia kepada Xiao Lim Pai sampai mati, Hui Sian Hwasiu menyentuh pundak Chia Song. Bangunlah! Pin Cheng percaya kepadamu, Chia Song, dan tidak akan ceroboh menjatuhkan hukuman begitu saja. Tentu Pin Cheng, aku, lebih percaya kepadamu yang sudah belasan tahun menjadi murid kami, sedangkan Tian Leong menjadi murid hanya dalam beberapa bulan saja. Apalagi keterangan nona Putri dari utara ini, tentu membutuhkan penyelidikan lebih lanjut, hempek Hang Nyo Chu mendengus dengan nada mengejek. Aku sering mendengar bahwa orang kalau sudah tua menjadi pikun, lemah dan bodoh. Agaknya para pimpinan Xiao Lim Pai juga menjadi pikun sehingga mudah saja dipermainkan dan dibohongi iblis cilik seperti Chia Song itu bocah kurang ajar. Berani menghina pimpinan Xiao Lim Pai Chu Sian Hwasiu membentak dan ia sudah menyerang lagi kepada Pek Hang Nyo Chu. Perempuan jahat dari kin dan pengkhianat harus mampus Chia Song juga sudah menerjang maju. Pek Hang Nyo Chu tidak gentar. Ketika Chu Sian Hwasiu menyerangnya, ia cepat mengelak dan membalas dengan tendangan kaki kiri yang juga dapat dipangkis Chu Sian Hwasiu. Serangan Chia Song kepada Pek Hang Nyo Chu di pangkis Tian Leong dan kedua orang muda ini sudah saling serang. Tahan Hui In Sian Kou berseru dan suara wanita yang menjadi ketua Kun Lun Pai bagian murid wanita ini demikian menggetarkan dan amat berwibawa. Kami yang berhak menghukum Xiao Tian Leong Sute dan Chia Song, mundurlah Hui Sian Hwasiu juga berseru. Dua orang penyerang itu terpaksa mundur dan perkelahian berhenti. Kini Biao Win Sute yang maju. Tokoh Kun Lun Pai yang berusia 50 tahun ini terkenal galak. Seperti kita ketahui, Kui Beng Tai Su, ketua Kun Lun Pai telah mengharuskan Biao Win Sute menyepi di pondok pengasingan selama 3 tahun. Akan tetapi setelah Kim Lan dan Aya In pulang dan sambil menangis melaporkan kepada para pimpinan Kun Lun Pai bahwa mereka berdua telah diperkosa Xiao Tian Leong, Kui Beng Tai Su memberi izin kepada Biao Win Sute untuk menemani Hui In Sian Kou turun gunung mencari pemuda itu dan menghukumnya. Dalam perjalanan, rombongan Kun Lun Pai ini bertemu dengan rombongan Xiao Lin Pai yang bahkan dipimpin sendiri oleh ketuanya, yaitu Hui Sian Hwasiu yang juga mencari Xiao Tian Leong untuk menghukumnya karena pemuda yang sudah dianggap murid Xiao Lin Pai ini menjadi pengkhianat yang berarti mencemarkan nama besar Xiao Lin Pai seperti yang dilaporkan Chia Song kepada para pimpinan Xiao Lin Pai. Dua rombongan itu lalu bergabung dan akhirnya dapat berhadapan dengan Xiao Tian Leong dan Pek Hang Nyo Chu. Xiao Tian Leong, engkau harus berani mempertanggungjawabkan perbuatanmu yang terkutuk terhadap dua orang murid kami. Xiao Win Sute berseru dan wanita galak ini sudah mencabut pedangnya. Perbuatanmu yang terkutuk itu harus ditebus dengan nyawamu Sute, apakah kesalahan saya terhadap dua orang murid Sute itu tanya Xiao Tian Leong yang tenang sambil memandang ke arah Kim Lan dan Aya Ien yang memandang kepadanya dengan alis berkerut dan macu berapi-api karena marah. Kim Lan yang sejak tadi marah sekali, kemarahan yang bukan saja mengingat bahwa ia telah diperkosa Xiao Tian Leong, akan tetapi dikipasi oleh, anehnya, perasaan cemburu melihat betapa pemuda itu demikian akrab dan dibela putri cantik Kaisar Kin, melangkah maju dan mencabut pedangnya pula, diikuti oleh A.I.I.I.N. Keparat Keji Kim Lan menudingkan pedangnya dengan sikap galak. Engkau masih pura-pura bertanya? Seolah lupa akan perbuatanmu yang terkutuk terhadap kami berdua Tian Leong memandang heran. Perbuatan terkutuk? Biadab. Apa yang kau maksudkan, nona engkau masih berpura-pura? Baiklah, kami berdua memang sudah tercemarai. Biarlah semua orang mengetahui betapa biadab dan terkutuk engkau, Xiao Tian Leong. Di dalam penginapan di kota Tiang Chu itu, engkau menotok kami berdua lalu, lalu, dengan biadab engkau memperkosa kami setelah berkata demikian, air mat mengalir dari metu Kim Lan, juga A.I.I.I.N. Penasaran? Aku tidak melakukan perbuatan keji itu. Apa buktinya? Siapa saksinya kata Tian Leong penasaran? Buktinya kata Kim Lan dengan suara parau karena bercampur tangis dan ia mengeluarkan sehelai surat dari saku bajunya, melambaikan surat itu ke atas. Ini buktinya, suratmu yang kau tinggalkan di meja kamar penginapan. Engkau bukan saja telah memperkosa, bahkan engkau juga meninggalkan surat menghina Kun Lun Pai. Saksinya adalah aku tiba-tiba Chia Song berkata lantang. Aku yang menyaksikan bahwa pada waktu dua orang nona murid Kun Lun Pai itu berada di kota Tiang Chu, aku melihat Soe Tian Leong dan Putri Kin itu juga berada di sana. Bia Win Su Tai berteriak, Kim Lan. Iye Ien. Tak perlu banyak bicara lagi, kita bunuh Chia Hanam ini. Tokoh Kun Lun Pai ini menerjang, diikuti oleh Kim Lan dan Iye Ien. Sehingga Tiang Leong diancam pengeroyokan tiga orang wanita yang pandai mainkan Tiang Lui Kiam Sut, umu pedang kilat guntur, itu. Pek Hau Nyo Chu juga mencabut pedang bengkoknya dan melompat ke depan Tiang Leong untuk melindungi pemuda yang masih berdiam tenang dan tidak mencabut pedangnya itu. Pek Hau Nyo Chu bersiap melawan tiga orang wanita Kun Lun Pai itu. Melihat ini, tiga orang wanita itu menjadi semakin marah. Bentuk Tiang Lui Kiam Tin, pasukan pedang kilat guntur kata Bia Win Sutai. Mereka sudah bergerak dan siap menyerang. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan tampak sesosok bayangan merah berkelebat. Tahan senjata dan di dekat Tek Hau Nyo Chu, berhadapan dengan tiga orang wanita Kun Lun Pai, sudah berdiri seorang gadis berpakaian serba merah muda. Melihat gadis cantik jelita dengan sepasang metel indah yang mencorong dan bentuk mulut yang menggairahkan, Tiang Leong terkejut. Engkau dia membentak karena segera dia mengenal gadis yang dulu mencuri kitab Ngo Heng Lian Hoan Kun Hoat dari tangannya. Han Bilan, gadis itu, menoleh dan tersenyum kepada Tian Leong berkata, Ya, aku. Aku pernah bersalah kebudamu dan sekarang aku hendak menebus kesalahan itu dengan membelamu Bia Win Sutai membentak. Apa yang kau lakukan ini? So Tian Leong itu musuh kita. Dia telah menodai dua orang kakak seperguruanmu. Mari bantu kami bunuh dia mendengar ini Tian Leong menjadi terheran-heran. Jadi, gadis yang mencuri kitab Ngo Heng Lian Hoan Kun Hoat itu adalah murid Kun Lun Pai. Kenapa mencuri sendiri kitab milik Kun Lun Pai dan kini berbalik membelanya? Tidak, bibi guru. Saya tadi sudah mendengar semua dan saya yakin bahwa So Tian Leong bukanlah seorang jahat. Tuduhan ini harus diselidiki lebih dulu kebenarannya gadis baju merah itu membantah. Hui In Siankou berkata, suaranya lembut namun mengandung teguran. Tuduhan itu sudah ada bukti dan saksinya, bukan hanya fitnah belaka. Harap engkau tidak mengkhianati Kun Lun Pai dan menjadi murid yang ikut mempertahankan dan menjaga kehormatan Kun Lun Pai. Maaf, Subo, ibu guru, Teo Chu bukan hendak berkhianat. Malah Teo Chu ingin menjaga agar pimpinan Kun Lun Pai tidak bertindak salah menghukum orang yang tidak berdosa. Harap Subo ingat bahwa So Tian Leong adalah murid. Teo Li Chin Jin yang sudah berjasa mengembalikan kitab pusaka milik Kun Lun Pai yang hilang, dan tidak sembarangan menjatuhkan hukuman kepadanya sebelum jelas bukti-buktinya, gadis itu membantah. Bagus Pek Hao Nio Chu bertepuk tangan memuji. Su Heng, sobat muda ini ternyata lebih U Cheng Li, punya aturan, daripada para nenek Kun Lun Pai lalu Pek Hao Nio Chu menghadapi Hui In Siankou. Apakah hengkau pimpinan Kun Lun Pai yang bertanggung jawab benar? Ini, aku, adalah Hui In Siankou, ketua bagian murid wanita Kun Lun Pai, jawab pendeta wanita itu. Bagus, kalau begitu aku mau bicara denganmu. Dengarlah, kalian semua, seperti juga tuduhan pihak Xiao Lim Pai, tuduhan pihak Kun Lun Pai terhadap So Tian Leong juga palsu dan tidak benar sama sekali. Bukti itu menunjukkan kebersihan Su Heng, so Tian Leong karena surat itu adalah tulisanku yang sengaja ku lempar ke atas meja dalam kamar dua orang murid Kun Lun Pai itu. Sama sekali bukan tulisan Su Heng, so Tian Leong. Mau tahu bahwa aku tidak berbohong? Baik, akan ku bacakan apa yang ku tulis itu karena aku masih ingat. Bunyinya tentu begini, murid-murid perempuan Kun Lun Pai tak tahu malu. Memaksa seorang lelaki-laki menjadi suaminya. Begitukah pelajaran yang kalian dapatkan dari Kun Lun Pai? Nah, coba boka surat itu, persis tidak dengan kata-kataku tadi? Kalau perlu aku akan menulis agar diketahui bahwa surat itu aku yang menulis perempuan keparat. Berani engkau menghina Kun Lun Pai bentak Biao Win Su Tai sambil mengelebatkan pedangnya. Hehehe, engkau yang bernama Biao Win Su Tai, bukan pelhang Nyo Chu mendengar nama ini dari cerita Tian Leong. Jadi engkau ini guru dua orang murid perempuan itu, engkau yang memaksa mereka untuk memaksa Su Heng, so Tian Leong menjadi suami muridmu dan kalau Su Heng menolak harus dibunuh. Oh, aturan mana itu Jahanam Biao Win Su Tai hendak menyerang akan tetapi Hwi In Sian Kau menjegahnya. Tahan, Sumoy, Putri Moguhai, andai kata benar kesaksianmu tentang bukti itu, masih ada lagi kesaksian murid Xiao Lin Pai Chia Song bahwa dia melihat engkau dan So Tian Leong berada di kota Kian Chu ketika peristiwa yang menimpa dua orang murid kami itu terjadi, kata Hwi In Sian Kau. Memang benar bahwa kami berada di kota itu. Akan tetapi aku yang mendatangi kamar penginapan mereka itu, dan aku menjadi saksi bahwa Su Heng So Tian Leong malam itu sama sekali tidak keluar dari kamarnya, sesuai dengan anjuran si Chia Song itu agar Su Heng malam itu tidak keluar dari kamarnya, bohong, Putri Kaisar Kin itu bohong, sengaja memutar balikan kenyataan. Ia berbahaya sekali. Tidak mungkin Su Heng dan para Su Heng lebih percaya ia dan So Tian Leong daripada Teo Chu. Kita bunuh mereka teriak Chia Song. Subuh, Teo Chu yakin So Tian Leong itu yang menodai Teo Chu berdua. Teo Chu mendengar suaranya ketika dia mengejek dengan kata-kata, kalian ingin mengenal So Tian Leong, lalu dia tertawa lirih, kata Kim Lan. Teo Chu juga mendengar suaranya itu kata pula A.I.I.I.N. Chia Song, Kim Lan, dan A.I.I.I.N. sudah menerjang Tian Leong dengan pedang mereka. Akan tetapi Peh Hong Nyo Chu menangkis serangan dua orang gadis murid Kun Lun Pai itu dan Tian Leong mengelak dari serangan Chia Song yang dasyat. Tian Leong masih merasa ragu untuk menggunakan pedangnya karena dia berhadapan dengan para pimpinan Xiao Lin Pai dan Kun Lun Pai yang dia hormati dan dia tahu bahwa mereka itu hanya terkena hasutan Chia Song saja. Omi Tohut, menyerahlah Tian Leong. Kami hendak menangkapmu dan akan mengadili setelah meneliti perkara ini. Tangkap saja dia, jangan bunuh kata Hui Sian Hwasyo. Akan tetapi hanya Hui Sian Hwasyo ketua Xiao Lin Pai dan Hui In Sian Kou ketua Kun Lun Pai saja yang tidak tergesa mengambil keputusan untuk membunuh Chia Tian Leong. Mereka yang lain sudah terpengaruh kesaksian Chia Song dan pengakuan Kim Lan dan A.I.I.N. Maka mereka menyerang dengan dasyat untuk membunuh Chia Tian Leong.